Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Dan yang sudah kita ketahui sama-sama Hasil daripada ACL2 kemarin Persib Bandung menghadapi Lion City Seller Itu berakhir imbang satu sama Dan ada fakta apa saja dibalik pertandingan kemarin gitu ya Baik di dalam lapangan hijau maupun di belakang lapangan hijau atau setelah pertandingan Nah ini menarik teman-teman dan perlu juga diketahui bahwa ya ada beberapa drama setelah hasil draw ini ya keluar gitu ya Nah jadi hasil draw ini selesai ada beberapa drama baik di atas lapangan maupun di luar lapangan Baik yang pertama teman-teman ini yang kita ketahui bahwa Di babak pertama kita bermain memang sedikit menunggu karena itu strategi Bojan Hodak yaitu counter attack cepat Dan berbuah hasil satu gol yang mana Tyron Delpino mencetak gol tunggal di babak pertama Tapi sayang di babak kedua belum sampai 5 menit sudah kegolan gitu ya Dan tidak lama setelah itu juga Dimas Rajat mendapatkan kartu merah karena terprovokasi oleh kapten sekaligus pencetak gol dari Lion City Seller Nah ini kita mulai dramanya daripada kartu merah ini dulu teman-teman Jadi menurut Bojan Hodak bermula dari kartu merah yang didapatkan Dimas Rajat Untuk konsep bermain dari pasif Bandung itu semuanya berantakan katanya sudah hancur total Jadi ya kita berusaha bagaimana cara mempertahankan saja agar tidak kebobolan lagi Dan kalaupun menambah gol ya agak sulit menurut Bojan Hodak gitu ya Jadi dengan 10 pemain menghadapi 11 pemain ini agak sedikit ya jomplang lah Apalagi kan ini levelnya level Asia bukan level Liga 1 Sehingga Bojan Hodak realistis saja ya Jadi kemarin memang mengatakan setelah kartu merah itu ya sudah Persib akan lebih cenderung menunggu momen yang pas saja gitu ya Dan ini juga memang terbukti kita harus syukuri hasil akhir satu sama ini cukup bagus buat Persib sehingga ini poin perdana di ACL 2 Dan untuk peluang juga sedikit tipis tapi masih ada teman-teman Dengan sisa 3 pertandingan ke depan ya mau tidak mau Persib Bandung harus betul-betul kerja kelas mati-matian Karena ini juga bukan hanya mengandalkan pemain-pemain cadangan saja Jadi harus memang ada David Da Silva disini karena mau tidak mau di ACL 2 ini Persib Bandung dari 3 pertandingan itu 2 pertandingan tidak bisa bermain dengan Dimas Rajat Jadi hanya satu permainan saja atau satu game satu laga terakhir itu bisa ditampilkan untuk Dimas Rajat Sehingga tidak ada pilihan lagi David Da Silva harus segera pulih ya gitu ya teman-teman Kalau mengandalkan Melson 5 kayaknya aduh gimana gitu ya Mau bilang ya kurang berkontribusi juga memang kurang banget gitu Kita juga lihat lah permainannya semalam diambil contoh pertandingan terdekat Yang semalam saja itu disenggol jatuh dijaga kerbut bolanya Ngumpan juga kurang lugas gitu ya kurang cepat dan ya keburu ke intercept sama pemain lawan Jadi ya ini mungkin kurang kontribusi untuk di pertandingan resmi Namun ini Bojan Hodak masih membela untuk Melson 5 Tapi ya gimana ya cara membelanya juga ya mungkin namanya masih pemain Persib Bandung Tentu dibela teman-teman sah-sah saja Menurut Bojan Hodak ya selama latihan berlatih serius Kalau Melson 5 berlatih serius dan bagus gitu ya Kalau dilatihan bagus tapi ketika dipasang di pertandingan resmi Ini nampaknya kurang berkontribusi entah ada apa entah memang adaptasinya memang sangat lambat Atau tidak bisa mengikuti sepak bola Indonesia Ini juga masih menjadi satu yang pertanyaan di manajemen Persib teman-teman Kalau memang latihan bagus berarti kan adaptasinya sudah bagus di kota Bandung Tapi ketika bermain ya kenapa seperti itu Ya ini memang agak berat kalau di putaran kedua nanti tetap dipertahankan Jadi sepertinya satu slot asing yang dibicarakan umuh kemarin akan menambah slot striker Ya sepertinya slot asing dari Melson 5 ini yang akan dikorbankan gitu Tapi ya menurut saya ini wajar karena ya dengan situasi yang sekarang harus ada perubahan di bursa transfer mendatang Nah ini juga untuk kembali ke masalah analisis pertandingan Sebetulnya menurut Bojan Hodak juga ini kedua kesebelasan bermain dengan bagus Seperti yang sudah diprediksi awal Ya kita akan kesulitan menurut Bojan Hodak Walaupun ya hasilnya memang kemarin walaupun tidak ada kartu merah Katakanlah ya Persib akan kesulitan Dan itu memang terbukti untuk Lion City Seller Katanya kan punya pertahanan yang baik Yang mana ya hanya satu kesalahan saja dan satu kesempatan yang bisa kita manfaatkan di babak pertama Itu menjadi goal satu-satunya gitu ya Dan yang kedua Untuk pernyataan dari pelatih Lion City Seller pun ya memang sama Untuk peluang kedua tim memang minim teman-teman bahkan ya pelatih dari Lion City Seller mengakui Persib Bandung juga sebetulnya bermain baik Namun ya ada satu celah yang bisa kita manfaatkan dan itu juga memang menjadi hal yang sangat baik untuk dimanfaatkan Tapi selepas itu ya Persib Bandung bermain baik kata pelatih Lion City Seller gitu ya Namun ya Bojan Hodak juga mengatakan satu yang menjadi kendala adalah kartu merah Dimas Rajat ini mengatakan seharusnya tidak terjadi Karena kan dia seorang pemain nasional Dia juga sebagai pemain timnas ya terlalu Apa ya istilahnya terlalu naif lah gitu Terlalu naif untuk melakukan hal tandukan gitu Karena itu setiap pemain apalagi dia kapten dia tahu gitu Harus bagaimana cara seni dalam sepak bola ya Salah satunya provokasi Tapi provokasinya juga kan tidak menjurus kasar Hanya untuk trash talk atau bahasa Sundanaman Ngomong no teparuguh ke pemain lawan gitu Nah ini meren kalau kata si kapten Lion City Seller ini mengatakan Cing atulah tebisa main bola mah cicing di imah Atau meren ngerti naon man eh masalah bola meren gitu ya ngomongnya Jadi Dimas Rajat emosi dan menanduk Nah inilah yang memang diinginkan Atau salah satu strategi dari sepak bola teman-teman Sebetulnya untuk trash talk ini Atau ya perkataan tidak menyenangkan ini Memang ya apa ya Ya bagian harus di edukasi lagi sebetulnya Ya sekelas Dimas Rajat Harusnya udah ngerti kata Bojan Hodak Tapi ya ya sudah lah sudah terjadi gitu ya Jadi ya kita abaikan dulu saja Kita tatap 3 pertandingan terakhir Kalau mau lolos ke fase selanjutnya Harus menang secara beruntun teman-teman Dan berharap tim-tim yang lain juga Tidak meraih hasil yang maksimal gitu ya Jadi ya kita berharap tim lain tidak bermain maksimal Dan Persib Bandung terus meraih kemenangan di 3 laga terakhir Main lagi di ACL 2 tetap menghadapi Lion City Seller di Singapura Jadi Persib menjadi tamu Tanggal 7 November 2024 mendatang teman-teman Nah ini yang terakhir informasinya Memang agak sedikit tidak mengenakan teman-teman Tapi harus kita akui Bojan Hodak mengatakan salah satu penampilan Persib semalam Juga kan ditunjang oleh kehadiran Bobotoh Yang mana Bojan kaget katanya Bobotoh kok sesepi ini gitu Kok bisa si Jalak Harupat diajak internasional malah sepi gitu Justru di Liga 1 malah banyak Nah ya kenapa gitu Jadi bukan ditanyakan ke saya Tanyakan saja kepada supporter Kenapa mereka tidak datang ke stadion gitu ya Jadi Bojan Hodak tidak komentar banyak Namun salah satu pegawai dari PT PBB Ya bisa dibilang lah salah satu penggawai manajemen Persib gitu ya Mengatakan selepas laga itu Ya ada hal-hal atau sebelum laga Ini mengatakan bahwa Ya para pengurus kelompok ya Tidak-tidak menyebutkan siapa Tapi para pengurusnya ribut minta jatah tiket Akun-akunnya juga mengatakan ya begitu lah Jadi ya teman-teman bisa cari apa yang memang sedang viral gitu ya Sampai-sampai dikomentari oleh salah satu ketua klub komunitas gitu Ini maksudnya ke siapa Lalu apa tujuannya Apakah memang kalau ada komunitas yang memang meminta jatah tiket Ya itu bukan minta justru mempermudah gitu ya Jadi biar mereka pada datang toh ya sekarang buktinya untuk stadion kosong katanya gitu Jadi ini memang sedikit panas teman-teman Di luar juga antara pegawai PT PBB juga mungkin Harusnya setidaknya meredakan situasi di luar stadion gitu Tapi di media sosial memang agak sedikit ya punya gitu lah Jadi ya mudah-mudahan tidak berlanjut-lanjut gitu ya Karena ini sedang panas-panasnya Lalu juga kemarin ada sedikit Ini teman-teman entah ini nge-prank atau bagaimana Kan informasi terakhir kita dengarnya tiket itu H-1 saja Sudah terjual 5 ribuan katanya Jadi yang agak anehnya ketika hari H kita update katanya nambah Tapi nambahnya nggak banyak Mungkin seribuan 6 ribu gitu ya Makanya kita infokan kemarin Sekitar 6 ribuan Tapi yang datang kurang lebih hanya 2 ribu Lebih dikit teman-teman Ini kemana gitu Nah apakah memang ini ada sangkut pautnya Kemarin ada sedikit info yang katanya Kita akan boykot pertandingan Ya besok katanya Tidak datang ke stadion Tapi ya ini juga belum bisa dikonfirmasi Sebetulnya siapa yang mengajak boykot gitu ya Jadi ya ini harus kita saling introveksi aja Apakah memang ada yang sudah beli tiket Terus tidak datang ke stadion Atau memang sudah izin untuk membuk beberapa tiket Tapi akhirnya tidak jadi dibeli gitu Jadi manajemen juga salah perhitungan gitu ya Makanya ya ini banyak-banyak hal yang harus dibicarakan Seharusnya kalau duduk bersama dengan Ya supporter baik itu komunitas maupun supporter umum Bagaimana caranya Entah itu dipermudah beli tiketnya Atau kalau hari kerja Ya mungkin offline juga bisa langsung Beli online-nya Beli di aplikasi Tapi ketika datang langsung ke stadion aja gitu ya Jadi nggak usah nukerin kemana-mana dulu Nah ini menjadi satu hal yang harus dibicarakan juga Jadi ya kita lihatlah ketimpangan ini kemana kemarin Makanya kemarin kita sempat bahas juga Apakah agak ragu sebetulnya Kok ini 6.000 tiket Tapi apakah sudah dengan tamu undangan Dengan ini, dengan itu, dengan planet passive dan lain sebagainya Tapi tidak ada kejelasan Hanya-hanya segitu aja Biasanya ada kejelasan Ini pembagiannya sekian Pembagiannya sekian Tapi ya kemarin Belas aja gitu Ternyata benar Kosong Teman-teman ini Ya sempat kaget juga lah Jangankan bojan hodak Mungkin bojan juga udah dikasih informasinya Tenang kos Banyak bobotoh yang datang Udah 5.000an meren gitu ya Tapi akhirnya yang datang Ya gitu lah Kurang dari 2.500 malah gitu ya Jadi ya ini perlu pembelajaran Atau introveksi dari semua pihak saja Kalau memang bobotoh juga tidak bisa disalahkan Karena ya hari biasa juga Masih mungkin belum pada gajian dan lain sebagainya Banyak faktornya teman-teman Dan ya mudah-mudahan kedepannya Kalau memang fokus di Liga 1 Ya fokus aja kembali ke Liga 1 Tapi kalau memang masih ingin mengejar Setidaknya lolos di fase grup ACL 2 ini Ya memang nggak kita juga dukung Sebetulnya dukung secara sepenuh hati Namun ya semua pihak juga harus menahan diri Apalagi beberapa pegawai PT PBIB ini Atau beberapa pegawai persif ini Kadang suka bikin hal-hal yang Memantik hal di media sosial gitu ya Jadi agak sedikit rancu lah ini untuk Apa? Pesan-pesan di media sosialnya Jadi ya lebih diperketat lagi lah Untuk ya setidaknya MO dari Persif Bandung gitu ya Baik mungkin itu dulu saja informasi Yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia